Hai memanfaatkan lahan sempit di depan rumah atau di sekitar rumah untuk apotek sehat atau tanaman herbal itu sangat positif Nah sedulur pasti mengenal tanaman ini dari daunnya ini ini adalah kunyit kuning ini adalah jeruk ya dan ini adalah supaya ini jahe ini udah 1234 ya ada kencur tapi ya ini kencur nah ini tanaman herbal yang dibutuhkan buat kesehatan nah ini ini dia fokus kita di sini ini adalah tanaman apa sedulur ini adalah tanaman daun bangun-bangun mungkin berbeda di banyak daerah ini namanya ini adalah jintan atau ya sukan ya saya tapi di daerah saya ini disebut daun bangun-bangun dan ini adalah sebenarnya tanaman liar tapi tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat dan apa saja manfaat dari tanaman ini sedulur ya perhatikan dia sangat subur sangat lebat ya hanya ditaruh di polybag 4040 nah manfaat dari tanaman ini sedulur menurut beberapa referensi dan literatur itu yang pertama sedulur adalah melancarkan asi ibu yang baru melahirkan tentu membutuhkan asupan nutrisi dan cairan tubuh yang bagus nah dengan mengkonsumsi tanaman bangun-bangun ini akan melancarkan produksi asi dan juga banyak sehingga suplai asi buat bayi itu cukup yang kedua sedulur itu adalah mengatasi masalah pernapasan tentu ini bisa di air daunnya bisa direndam air panas dan dijadikan minuman herbal di sedulur dan untuk mengatasi yang namanya pilek sakit tenggorokan hidung tersumbat maupun sinus dan tentu ini sudah diterapkan di banyak daerah sedulur nah yang ketiga manfaatnya adalah meredakan demam ya atau pilek atau puluh dan sejenisnya ya ketika udara dingin maka ini bisa dijadikan minuman herbal hangat untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan imunitas mengatasi demam maupun flu atau pilek yang keempat adalah mencegah sindrom iritasi usus jadi dengan mengkonsumsi rutin tanaman bangun-bangun ini baik itu dikonsumsi fisik dimasak ya seger atau diminum seduhannya maka itu bisa mengatasi sakit kerut atau sindrom iritasi usus besar dan bahkan mampu meningkatkan fungsi poncer nah nah manfaat yang selanjutnya sedulur adalah merawat kulit jadi kalau siandainya kita digigit semut atau mungkin punya penyakit eksim digigit serangga nah itu ini bisa mengatasi kemerahan atau bengkak ya bisa dengan melumatkan jauh ini untuk kemudian di usapkan kepada titik bekas gigitan tersebut nah yang keenam sedulur adalah meningkatkan kesehatan ginjal jadi rutin mengkonsumsi ini sebagai sayuran herbal maupun sebagai minuman herbal tertentu maka dia mampu merangsang buang air kecil lalu mengurangi jumlah kelebihan garam lemak dan air dalam tubuh kita nah nah yang terakhir sedulur adalah mengandung vitamin C dan A yang sangat bagus untuk tumbuh sehingga mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dan memampu membantu meningkatkan penglihatan bahkan mampu mencegah degenerasi makula bagi orang-orang yang secara usia sudah semakin bertambah nah ini sedulur ada enam tanaman herbal di depan ya di tepi jalan bahkan tapi di dalam polybag yaitu kunyit kuning kita punya kunyit hitam banyak jeruk lalu dahe ada kemudian pepaya kemudian ada juga kencur ada daun bangun-bangun so ini artinya sedulur mari kita membuat apotek sehat di lingkungan kita karena dulu sebelum ada pabrik obat para leluhur para orangtua sudah memanfaatkan tanaman-tanaman alami ini tanaman-tanaman herbal ini sebagai pengobatan-pengobatan tradisional salam sehat buat sedulur semuanya sukses buat sedulur dan mari kita berkreasi di lahan sempit kita untuk menanam manfaat-manfaat kesehatan di dalam rumah tangga saya secara rutin sedulur bisa melihat di channel-channel di YouTube-youtube kita bagaimana kita bertani pertanian terbaru maupun mengolah lingkungan sehat untuk anda dimudahkan rezekinya dan rezekinya juga bertambah lancar amin dan salam sehat